Terima kasih Bolo Anda masih bersama kami di ARA News. Bolo, kemandiran ekonomi pesantren menjadi isu strategis pembangunan Jawa Timur. Hal ini terungkap dalam rakor ponopesantren se-Jawa Timur tahun 2022 dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren. Ahmad Jazuli, staf Aliku Benur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan SDM dalam sambutannya menyatakan, pesantren, santri, dan alumni pesantren selalu siap. Dalam setiap kondisi, santri bisa menjadi apapun seperti pejabat, pebisnis, dan pendakwa. Santri juga bisa hidup dalam kondisi apapun baik kondisi serba berkecukupan maupun kondisi kekurangan. Melalui program OPOP, Jazuli menyampaikan harapan besar kepada Ibu Gubernur Kopi Paindar Parawansa agar pesantren, santri, dan alumni menjadi aktor peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program OPOP, diharapkan setiap pesantren memiliki minimal satu bisnis. Melalui lembaga bisnis itu, diharapkan tersita minimal satu produk unggulan. Dengan sentuhan SDM yang berkualitas, akses pemasaran, dan pembiayaan yang terbuka luas, maka bisnis yang dilaksanakan oleh pondok pesantren akan mampu memandirikan ekonomi pesantren. Sekjen OPOP Jawa Timur, M. Gofirin, menyampaikan hingga saat ini ada 750 ponpes yang sudah tergabung dalam program OPOP. Dan rencananya, ditambah 250 pesantren lagi di tahun 2023. Sehingga pada akhir 2023, genap menjadi seribu pesantren yang diberdayakan melalui program OPOP. Gofirin menambahkan, tujuan dikelarnya rakor pesantren sejati yang difasilitasi oleh Biro Kesra Provinsi Jawa Timur ini untuk mengenalkan kepada calon peserta OPOP di tahun 2023. Jawa Timur 2022 ini adalah kali kedua yang difasilitasi oleh Biro Kesra Provinsi Jawa Timur, di mana tujuannya adalah untuk mengenalkan program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu OPOP, One Pesantren, One Product. Hadir 160 ponpes antren dari seluruh Jawa Timur untuk diorientasi, dikenalkan dengan program OPOP Jawa Timur. Apa, mengapa, dan bagaimana program OPOP ini dijalankan di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Tujuan dari kegiatan ini tentu adalah untuk memotivasi dan sekaligus memberikan informasi tentang program-program apa saja kah di dalam OPOP Jawa Timur itu sendiri. Kegiatan ini juga kami menghadirkan peserta OPOP yang angkatan pertama, yang sudah berjalan lebih dulu dan sudah berhasil usahanya dari tahun 2019, 2020, 2021. Rekor pesantren sejati kali ini digelar selama dua hari di Hotel Arya Gajaya Namalang dan diikuti oleh 143 pesantren calon peserta OPOP yang baru, serta 17 pesantren peserta OPOP yang sudah berhasil memujudkan kemandirian ekonomi di pesantrenya, dengan hadirnya 17 pesantren rujukan tersebut akan mampu memotivasi pesantren-pesantren lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat berbasis pesantren. Dari Malang, Eko Widodo, Rek TV melaporkan.